Hingga tahun 2019, kerusakan lahan kawasan hutan di Provinsi Bangka Blitung mencapai 320.000 hektare. Kerusakan tersebut akibat maraknya aktivitas penambangan dan perluasan kawasan perkebunan kelapa sawit. Sejak diberlakukan peraturan penambangan oleh pemerintah Provinsi Bangka Blitung bagi masyarakat, penurunan fungsi kawasan hutan yang ada di Provinsi Bangka Blitung mengalami kerusakan parah. Selain maraknya aktivitas penambangan, sektor perkebunan kelapa sawit pun turut menyumbang secara besar-besaran, faktor penyempitan kawasan hutan yang dimiliki oleh Provinsi Bangka Blitung. Menurut Ratno Budi, selaku aktivis Wahi Bubble, dari data pemetaan yang dimiliki oleh Wahi, hingga tahun 2019, kerusakan lahan dan kawasan hutan di Provinsi Bangka Blitung mencapai 320.000 hektare. Hasil pemetaan wali itu kan menemukan paling tinggal ada 320.000 hektare ya, kawasan hutan dan lahan yang ada di Bangka Blitung itu mengalami penurunan fungsi, baik laju doforestasi maupun juga lahan-lahan produktif itu yang hilang akibat pembukaan lahan untuk pertambangan dan industri-industri destruktif lainnya, misalnya untuk perkebunan sawit skala besar. Nah ini yang menjadi catatan serius Wahi sebenarnya, dari 1,6 juta hektare luas Pulau Bangka dan Pulau Blitung, ada 630.000 hektaren kawasan hutan, lalu kemudian juga ada penurunan laju fungsi hutan, ya kami pikir sudah saatnya pemerintah daerah itu untuk memikirkan gitu kan. Walhi meminta pemerintah segera melakukan meratorium di sektor pertambangan dengan menghentikan penertiban perizinan baru, mengevaluasi perizinan lama dan mewajibkan bagi para pelaku tambang melakukan reklamasi lahan pasca penambangan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang Kunewan Anyus melaporkan.